Intro Selamat soal para pemirsa, saya Tuhan Al-Mesir, kini anda mengikuti Warta Berita PTS tanggal 14 Juli. Guna mengurangi beban para pembeli properti perdana, UN Executive kemarin meloloskan program kredit dana sejahtera bagi kalangan muda dengan menaikkan jumlah kredit hingga 10 juta dolar teman, memperpanjang masa kredit hingga 4 tahun. Untuk suku bunga, KPR satu tahap sudah menjadi 1,75 persen, menjadian terendah dalam pasar. Program baru ini resmi diperlakukan per Januari tahun depan dengan waktu pengajuan selama 3 tahun. UN Executive meluncurkan program kredit dana sejahtera dengan meningkatkan jumlah kredit dari 8 juta menjadi 10 juta dolar Taiwan, jangka waktu pinjaman juga diperpanjang dari 30 tahun menjadi 40 tahun, masa tenggang diperpanjang dari 3 tahun menjadi 5 tahun, serta menambahkan subsidi suku bunga sebesar 0,25 persen. Jika digabung dengan program pengurangan 0,125 persen dari bank saham publik, total premi adalah 0,375 persen. Selama berusia genap 18 tahun, pasangan dan anak di bawah usia tidak memiliki rumah atas nama sendiri, siapapun boleh mengajukan aplikasi. Namun rumah tersebut harus dibeli dalam waktu setengah tahun dari tanggal aplikasi. Program baru ini tidak terbuka bagi klien lama dan nasabah kredit transfer yang telah menggunakan dana KPR. Program ini akan ditunjang oleh dana perumahan Kementerian Dalam Negeri dan dioperasikan oleh 8 bank negara, serta akan diluncurkan per 1 Agustus tahun ini hingga 31 Juli 2026, dengan jangka waktu 3 tahun, yang diharapkan dapat meringankan iuran suku bunga KPR warga. Guna mencegah kasus penipuan, NJC meluncurkan seluruh peringatan berbahasa internasional, di mana kelak jika menerima telepon. Dengan nomor awal, plus 8869, akan terdengar pesan peringatan selama 7 detik terlebih dahulu. baru dapat melanjutkan percakapan. Sistem ini akan diterapkan oleh Cungha Telekom pada 17 Juli mendatang. Motif penipuan lewat telepon kian merajalela dewasa ini. Kini pemerintah pusat mengeluarkan jurus baru untuk mencegah warga tertipu. NJC meluncurkan sistem peringatan berbahasa internasional. Saat menerima panggilan masuk yang diawali plus 8869, sistem audio anti penipuan akan diputar selama 7 detik terlebih dahulu baru bisa tersambung. Sistem ini akan mulai diterapkan per 17 Juli oleh perusahaan Cungha Telekom. Jumlah penipuan dewasa ini telah mencapai lebih dari 20 ribu kasus per tahun dengan tingkat kerugian materi mencapai rekor tertinggi. Sementara nomor telepon yang terlibat dalam kasus penipuan umumnya berasal dari luar negeri. Sistem ini akan dimulai terlebih dahulu lewat saluran telepon lokal. Setelah diterapkan sebulan, NCC akan mengevaluasi efektivitasnya. Sistem ini diperkirakan akan diperluas pada jaringan ponsel oleh 5 perusahaan Telkom pada akhir Oktober. Pakar menilai sistem baru ini memiliki makna dan itikat baik, namun motif penipuan terus berubah sehingga tidak mampu menanggulangi secara efektif. Pemerintah diimbau mengadopsi strategi multidimensi untuk memberantas penipuan. Pagi ini diberitakan terjadi insiden kebakaran di sebuah pabrik manufaktur khusus produk akrilik di kawasan industri pengolahan nansi di kota Kaosong. Karena pabrik banyak menggunakan bahan baku yang mudah terbakar, bara api menyebar dengan cepat, disertai dengan bunyi derakan. Untungnya, usaha api terkontrol, tidak ada korban manusia. Asap tebal menyengah terus mengepul bersama dengan api membara. Lokasi insiden juga terus terdengar suara derakan. Pabrik Sumipek, manufaktur produk khusus akrilik yang berada di kawasan industri pengolahan nansi pada pukul 7 pagi tanggal 14, diduga terjadi kebakaran di dekat tangki bahan baku yang mudah terbakar. Dari rekaman video di udara terlihat bahwa api menyebar dengan cepat dan tampilan bangunan pabrik pun hampir tidak terlihat. Departemen pemadam kebakaran mengutus sejumlah besar petugas untuk memadamkan api, tetapi asap tebal yang terbawa oleh angin bertiup ke kawasan Cuih dan Kusan, di mana sempat dipenuhi dengan bawah yang menyengat. Belakang ini di kawasan Kukheng, di Yunlin, dalam hutan dan kawasan pegunungan, terus tersiar berita serangan dari semut hitam. Mesin AC sekolah dasar atau perkakas elektronik warga rusak akibat semut hitam yang bersarang di dalamnya yang menyebabkan ketidaknyamanan warga setempat. Di lingkungan SD Huanan Kukheng, tampak barisan semut hitam yang memanjat pagar di sepanjang tiang listrik dan mengifasi ruang kelas. Semut dalam jumlah besar juga ditemukan di sebelah peralatan bermain yang biasanya digunakan oleh siswa. Situasi ini telah berlangsung selama beberapa bulan. Semut hitam tidak hanya menyerang sekolah di kawasan pegunungan, mereka juga sering bersembunyi di dalam perkakas elektronik dan menyebabkan kerusakan. Ada tiga mesin pendingin udara SD Huanan yang rusak akibat serangan semut hitam baru-baru ini. Pihak sekolah meminta bantuan dari instansi terkait. Pihak sekolah meminta bantuan dari kawasan kelasan terkait. Setam tahun ini mungkin berkaitan dengan cuaca panas dan kerusakan sarang semut di kebun rebung dan kebun pinang. Pihak sekolah menyampaikan walau semut ini tidak berbahaya secara langsung bagi guru dan siswa, namun tetap menimbulkan masalah. Unit terkait diharapkan dapat menemukan cara pemberantasan yang lebih ampuh. Satelit klimatologi Triton, produksi pertama dari Taiwan, di Jawa Alka akan diluncurkan ke angkasa dengan roket Vega, produksi Aerona Space. Tasa pada hari ini menggelar upacara pelepasan satelit Triton menuju pusat Antaresa Guyana, yang mana upacara juga dihadiri langsung oleh Presiden Chaing Wen. Satelit buatan Taiwan Triton tanggal 14 Juli siap diantar ke Mendarat Hauyan dari pabrik di Tasa. Satelit Triton adalah satelit pemantau klimatologi pertama yang diproduksi oleh Taiwan, dengan komposisi mencapai 80 persen, dilengkapi dengan sistem penerima sinyal pantulan GNSS, yang diposisikan pada 550 hingga 650 km orbit satelit, menerima data navigasi satelit global untuk menghitung medan angin di permukaan laut, di mana data ini langka dalam bidang klimatologi. Presiden Chaing Wen menghadiri langsung dan menyaksikan pelepasan perdana satelit Triton, yang mana dijadwalkan akan diluncurkan pada kuartal pertama. Namun program semula yang dipadu dengan roket komersial Vega Seggagal, sehingga program tertunda. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Selanjutnya mari kita saksikan Bayi Pingguin di Amerika Serikat. Kita selamat lagi di lain kesempatan, tentu saja dalam waktu dan acara yang sama. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!